Hai cek 12 Halo sahabat-sahabat teknisi salam satu perjuangannya guru-guru semua ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidraanoktool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bernampakan ya buat teman-teman Oke guys di kesempatan kali ini saya akan share kembali ya mengenai update-nya Hai hidratool di versi 5.9 ya disini hidratool ada penambahan guys yang sangat mengejutkan ya Halo my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe thank you so much Oke disini kita langsung saja kita install ya untuk setup hidra jangan lupa koneksikan internetnya dan koneksikan dangalnya yang sudah mengundangkan danggal yang menggunakan lisensi ya silahkan diinplosinkan ya setelah selesai menginstall hidra setup Hidra kita tunggu sebentar ya hampir selesai ya oke selesai hampir selesai disini kita menginstall driver smartcard nya ya buat teman-teman semua ya untuk kedepannya agar tidak sering terjadi kendala di hidra temannya saya sarankan sebelum install hidra setup setup hidratool saya sarankan temen-temen untuk mendisable drive apa ya mendisable dripper signaturnya ya jika anda menggunakan Windows 10 ya sini ada pembaruan untuk di visual studio guys apa ya guys itu di microsoft visual c++ ya kemudian untuk memperbaiki kendala-kendala yang kemarin itu ya ada penambahan microsoft visual plus-plus ya c++ Oke setelah selesai menginstall disini langsung saja kita jalankan setup hidratoolnya buat temen-temen semua mohon disimak ya video ini dari awal sampai selesai ya oke disini sudah mulai terbuka guys oke kita tunggu sebentar dia sedang mengupdate database ya kita tunggu sebentar disini akan kita jelaskan atau saya paparkannya untuk mengenai update hidratool di versi 5.9 ini ya oke sekarang kita sudah di halaman home kita masuk ke chipset mediatek guys ya di tab mediatek karena update-nya itu disini guys ya di tab modul mediatek ya di tab modul mediatek di modul mediatek ada pembaruan guys untuk infinic dan brand tekno ya temen-temen cek di bagian paling bawah ya di sini bisa lihat temen-temen lihat ya infinic atau tekno ya di sini bentar ya di sini bisa temen-temen lihat ini infinic atau tekno ya pada penambahan untuk infinic dan tekno dan fungsinya ini temen-temen lihat ya yang saya beri tanda panah dua kali itu ya tanda panah merah temen-temen lihat ya ada penambahan penghapusan MDM guys ya penghapusan MDM oke untuk fitur dan fungsionalnya kemungkinan hanya orang-orang yang sudah paham saja ya untuk fitur dan fungsional MDM itu ya untuk fungsi untuk fungsional penghapusan MDM ya ini dia guys ya dan disini juga ditambahkan pembaruan untuk memperbaiki download error ya untuk di infinic dan tekno ya bisa sering terjadi itu kalau kita gagal flash ya guys di infinic ya ini untuk area fitur flash mediatek guys ya oke kita kembali ke halaman home sini kita cek yang Qualcomm nya yang modul Qualcomm ada pembaruan apakah di model Qualcomm ini dan untuk info pembaruan lebih lengkapnya nanti teman-teman cek saja di deskripsi ya nanti akan saya jelaskan tinggal sedot saja guys ya jika teman-teman cari untuk update 5.9 ini di website official tidak akan ada ya karena ini hanya hari dari dari